Sekarang kita akan mempersiapkan back-end-nya terlebih dahulu dari sisi Core. Pastikan teman-teman sudah registrasi, aktifasi, dan melakukan login, dan kemudian membuat project baru. Seperti yang sudah kita lakukan sebelumnya, dan kemudian kita masuk ke project yang kita tuju. Dan kemudian ketika project baru dibuat, secara default, Core sudah menyediakan sebuah table yang namanya adalah member. Dan di table member ini sudah ada satu, yaitu adalah username kita dengan role admin, tentu saja. Jika nantinya kita ingin membuat login dengan password dan username atau email, kita harus menambahkan field dengan tipe data password di table ini. Jadi di sini kita bisa tambahkan password, tapi kita akan melakukan itu nanti. Sekarang kita akan membuat table baru dengan nama feedback. Jadi kita akan menampung feedback dari pengguna. Jadi kita akan bikin new table dengan nama feedback di sini. Lalu secara otomatis, table feedback membuatkan sebuah default view dengan nama all feedback. Yang isinya adalah name dan description, yang masih kosong. Kita akan menambahkan beberapa field di sini. Jadi yang pertama adalah title. Dengan tipe data-nya adalah text. Kemudian kita create. Di sini kita juga bisa melakukan order. Jadi memindahkan title. Mungkin kita bisa taruh di depan. Name sudah tidak kita butuhkan lagi. Jadi kita update dulu sebagai set as defaultnya dimatikan supaya kita bisa mengganti dan memasukkan si title ini sebagai set as default. Jadi yang terlihat di table lain ketika lookup adalah title bukan nama. Dan kemudian namenya bisa kita hapus. Berikutnya kita akan tambahkan sebuah field dengan nama vote. Jadi jumlah voting untuk setiap feedback. Kita ingin tahu seberapa banyak orang atau pengguna yang ingin melihat fitur ini dikembangkan. Tipe data-nya adalah number atau angka. Default value-nya kita kasih 0. Dimulai dari 0. Dan kemudian kita pilih 0 decimal tentu saja. Berikutnya kita akan menambahkan lagi field yaitu created by. Di sini field created by akan berhubungan dengan table yang lain yaitu member. Jadi siapa yang membuat si feedback ini. Siapa yang entry ya. Untuk awal kita ketika kita membuat aplikasi ini dari awal kita belum perlu sebenarnya. Tapi kita untuk mendemokan kita akan coba saja dengan relation. Jadi tipe datanya atau tipe field-nya adalah relation dan relation ke member. Dan related field-nya adalah email saja. Atau nanti kita bisa ganti related name-nya adalah mungkin full name atau name. Seperti itu supaya lebih user-friendly. Kemudian kita bisa tambahkan slug untuk user-friendly URL gitu ya. Berikutnya kita tambahkan juga created add. Ini adalah informasi kapan si feedback-nya di entry oleh pengguna. Di sini kita bisa tambahkan date dengan default value-nya adalah now. Ini adalah fungsi dari database postgree ya. Jadi teman-teman bisa langsung now ini untuk mendapatkan tanggal dan jam saat di entry atau field dibuat. Atau row dimasukkan. Dan terakhir kita tambahkan status. Status dari feedback-nya sudah progress-nya sampai mana. Kita akan menggunakan tipenya adalah select di sini. Kita masukkan on progress. Kemudian setiap setelah selesai kita masukkan satu status. Kita klik dulu. Kemudian baru kita bisa lanjutkan dengan status berikutnya. Misalkan done. Dan kita klik lagi. Lalu icebox. Klik. To do. Klik dan kita set default value-nya adalah to do. Jadi ketika pertama kali di entry, secara otomatis dia akan menjadi to do. Selesai. Kemudian kita akan bikin satu form untuk melakukan entry. Jadi salah satu keunggulan dari core adalah kita tidak perlu membuat admin site untuk melakukan entry ke table-table yang kita inginkan. Contohnya misalkan feedback kita ingin menambahkan beberapa entry di awal. Yang akan di entry oleh tim internal misalkan. Kita tinggal menyiapkan sebuah form untuk mengisi feedback di sini. Feedback form. Seperti itu. Dan secara otomatis dia akan menambahkan fill-field yang sudah kita masukkan tadi. Kita juga bisa edit. Katakanlah kita tidak perlu menambahkan status misalkan. Kita hapus. Credit add juga sudah ada default-nya. Jadi kita hapus juga. Slug-nya mungkin kita hapus juga. Credit buy-nya. Oke. Perlu. Ini kita required untuk title. Dan kita save. Vote-nya mungkin kita juga bisa hide atau kita bisa remove. Kita bisa hide juga. Kita remove. Dan kita hanya butuh memasukkan title dan juga description. Dan ketika teman-teman misalkan ingin menambahkan field baru. Atau ketika kita melakukan edit di table feedback ini. Kita tambahkan field baru misalkan. Teman-teman bisa menambahkannya dengan klik edit. Dan di sebelah kiri sini ada field yang ingin ditambahkan. Seperti status misalkan. Atau yang lainnya. Sekarang saya ingin menambahkan beberapa data. Misalkan di sini saya menambahkan. Ini adalah teks contoh untuk latihan. Lalu kemudian credit buy-nya. Tentu saja hanya ada satu account. Yaitu rizafami. Gmail.com Kemudian satu lagi kita tambahkan. Share project. Dengan beberapa user. Masih Indonesia saja ya. Roadship dapat dibagikan dengan beberapa pengguna. Bukan user ya. Masih credit buy-nya rizafami. Dan selesai. Dan ketika kita menuju ke view all feedback. Di sini sudah ada beberapa. Dan sudah ada beberapa yang kosong juga. Jadi kita delete aja record-nya. Ini adalah datanya ya. Jadi kita bisa delete di sini. Dengan melakukan klik kanan di ID ini. Dan kemudian ada tombol titik 3 ini. Dan kemudian kita klik delete record. Oke. Modul atau table feedback sudah selesai dan siap kita gunakan. Kemudian. selamat menikmati